Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak bapamu di surga Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar Apabila kalian mengasih orang yang mengasih kalian, apakah upahmu? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana bapamu di surga sempurna adanya Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus Sempurna, wah ini kata yang sungguh-sungguh indah didengar Namun, tidak semudah yang dikatakan Namun, ini juga menjadi suatu energi untuk kita Mengapa? Misalkan saja Kalau kita sungguh ingin ke Jakarta Lalu keinginan kita ini besar Itu menjadi energi untuk dicapai Begitu pula dalam kehidupan ini Kalau kita punya keinginan untuk sempurna Meskipun itu tidak mungkin Namun punya keutamaan keinginan untuk sempurna Seperti Tuhan juga membimbing kita Karena itu kalian harus sempurna Sebagaimana bapamu di surga sempurna adanya Kita sungguh akan berupaya Akan berjuang Dan semoga Sungguh mengalami Pertumbuhan menuju Kesempurnaan Nah, seperti yang disabdakan dalam Injil ini Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu Ini biasa Namun Tuhan ingin supaya kita seperti ini Kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian Bu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih Pelajaran ini tidak mudah Namun ketika kita mau mempelajarinya Hidup kita akan lebih bunga Akan lebih lega Kita boleh praktekan Di dalam kehidupan ini Siapa saja Pasti Punya orang yang tidak disukai Pasti tidak mungkin kita semua senang Dengan semua orang kita Karena tidak semua orang juga senang Dengan kita Kita maka lumrah Juga tidak senang Levelnya biasa Mungkin juga ada yang Sengit Benci Dengan orang Nah, yuk ada yang benci Dengan saudara, sahabat Atau siapa Dulu sahabat Sekarang benci Nah, sengit Nah, mungkin juga Ada yang dendam Tadi tidak suka Lalu benci Wah, yang ngeri Dendam Nah, semoga kita menyadari Karena kalau tidak suka Benci, dendam ini kita pelihara Itu sungguh akan merusak diri kita Maka dari itu Tuhan membimbing kita Kasihlah musuhmu Dan berdoalah Bagi mereka Yang menganiaya kalian Prakteknya Semoga Panjenengan semua Mau berpraktek Prakteknya adalah Sebut Namanya dulu Nah, kalau ibu bapak Saudara saya yang terkasih Tidak senang Benci dendam Bisa menyebut Namanya Ini sudah Bagus banget Ini berarti Hati kita sudah Mulai terbuka Untuk mengalami Damai dan kasih Lalu Setelah itu Kalau sudah Mulai bisa Menyebut namanya Lalu coba Doakan Wah, kalau sudah Bisa menyebut nama Lalu kemudian Mendoakan Orang yang Tidak kita sukai Orang yang kita Benci atau bahkan Dendam Saat itulah Hati kita Terberkati Hati kita Mengalami damai Hati kita Mengalami kasih Tuhan Dan Kita Ketika sudah Bisa menyebut Namanya Dan sudah Bisa mendoakan Kita Bisa Diharapkan Bisa Dipastikan Bisa Mengasihinya Namun Kalau kita Menyebut namanya Saja kesulitan Apalagi Mendoakan Kita tidak mungkin Akan mengasihinya Semoga Kita sungguh-sungguh Mau Memelihara hati kita Agar hati kita Tidak dikuasai Oleh benci Dan dendam Yang akan Merusak Hidup kita Semoga Kita belajar Mengasihi musuh Dan berdoa Bagi mereka Tuhan Memberkati Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang Masa Salam Bantil kasih Berkah dalam Dalam Bapak Putra dan Ravudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih